Halo everyone, it's me Diana Amelia, welcome to Pavlova Di video kali ini aku mau bikin bolu tapi pake tepung beras dan super lembut walaupun cuma pake 2 telur dan tanpa SP, plus bikinnya tanpa oven Yuk kita buat sama-sama Pertama, aku mau pisahin kuning telur dan putih telurnya dulu Di mangkuk kuning telur masukkan 15 gram minyak sayur atau bisa pake minyak goreng biasa sih 25 gram susu cair, 1 sendok teh vanila Dan sejumput garam Ini aku aduk dulu sampe rata sebelum masukin tepung berasnya Untuk perasanya gak harus pake vanila ya, kamu bisa pake pandan, coklat dan lain-lain Kalau udah rata kayak gini, masukkan tepung berasnya sekaligus Lalu diaduk aja sampe tercampur dan gak ada gumpalan tepungnya Kemudian sisihkan Di mangkuk putih telur masukkan 1,8 sendok teh cream of tartar Ini gunanya supaya putih telurnya lebih stabil Lalu dikocok sampe berbusa Kalau udah berbusa kayak gini, masukkan gula sedikit demi sedikit Aku masukkan kira-kira 3,5 sendok makan gula ya Menurut aku ini manisnya cukup Tapi kamu bisa kurangin atau tambahin sesuai selera Putih telur ini dikocok sampe soft pick aja Jangan sampe over beat Soalnya bakal pengaruh banget sama adonannya nanti Soft picknya sampe kalo mixernya diangkat Putih telurnya berbentuk kayak gini nih Nah, sekarang udah ada putih telur dan kuning telur Masukkan sedikit putih telur ke adonan kuning telur Lalu diaduk asal aja Sampai kecampur rata Kalau ngocok putih telurnya bener Adonannya bakal tetep kental kayak gini guys Lalu kalau udah kecampur Masukkan adonan kuning telur ke putih telur Dan aduk lipat sampai adonannya tercampur rata Teksturnya bakal masih kental kayak gini nih Kemudian siapkan loyang Kamu bisa pake loyang apa aja Tapi karena aku cuma punya loyang bulat Yang tipe bisa dibongkar pasang kayak gini Atau spring form Jadi aku pake loyang ini aja Tinggal ditambah baking paper aja Di bagian bawah Dan gak perlu diolasi minyak atau mentega Lalu tuang adonannya ke loyang Adonannya dituang sampe 2 per 3 tinggi loyang ya Karena adonan ini bakal mengembang Lalu tap-tap adonan Untuk menghilangkan gelembung udara yang besar Sekalian ngeratain adonannya Kemudian aku tutup bagian atas loyangnya Pake aluminium foil Ini penting banget Untuk menghindari tetesan air Jadi kalau bikin kue yang dikukus-kukus gitu Harus dipastikan gak terkena air menetes Soalnya kalau dikukusan aku Pake kain aja kurang guys Selanjutnya Kukus selama 55-60 menit Pakai api sedang aja Setelah matang langsung hentakan loyangnya Abis itu buka aluminium foilnya Dan balik loyangnya sambil didinginkan Karena loyangnya gak diolesin minyak atau mentega Jadi kuenya gak bakal jatuh Nah kalau udah keluarin kue dari loyang Aku cuma miring-miringin loyang yang gini Supaya pinggirnya lepas Lalu keluarkan dari loyang Dan buka baking paper yang ada di bawahnya Ini teksturnya udah berasa lembut banget Kalau dipegang Moist banget dan gak kering sama sekali Tinggal dipotong deh Dan amazingly Lembutnya gak kalah dengan kue bolu yang pake SP Resep ini bisa jadi pilihan buat kamu Yang lagi mengurangin tepung terigu Pokoknya harus banget cobain Ngomong-ngomong ini contoh kue aku Yang terkena tetesan air guys Atas kuenya jadi keriput kayak gini Jadi wajib banget Pastiin kuenya gak terkena tetesan air Gampang kan? Selamat mencoba Sampai ketemu minggu depan Have a nice day everyone Sub indo by broth3rmax